Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat tutorial web kembali berjumpa tentu saja masih di channelnya tutorial web channel tutorial cara membuat, mengelola dan menghasilkan uang dari website baiklah teman-teman pada video kali ini kita akan mengulas salah satu jenis website yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun website bisnis online sendiri dimana dengan website ini teman-teman bisa menyediakan layanan pembuatan website bisnis secara otomatis tanpa butuh keahlian ketika mereka daftar maka mereka akan langsung bisa membuat website sendiri baik itu di subdomain ataupun di custom domain artinya menggunakan domain sendiri baiklah teman-teman untuk lebih lengkapnya kita akan lihat ya apa saja fitur-fitur yang ada di website tersebut nah inilah tampilannya baiklah teman-teman untuk teman-teman yang belum subscribe ya sebelum dilanjut silahkan subscribe dulu dengan klik subscribe dan nyalakan juga notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dimana di channel ini kita akan bahas berbagai macam sistem kerja dari sebuah website ya jadi sebelum teman-teman membangun atau membuat website baik itu menggunakan jasa orang lain ataupun teman-teman menginstal sendiri teman-teman sudah tahu sistem kerjanya baik kita lanjut ya ini adalah tampilan website yang kita maksud dimana dengan website ini teman-teman bisa membuat jenis website yang menyediakan layanan pembuatan website secara otomatis dimana setiap member yang bergabung ketika mereka sudah login ataupun sudah register ya mereka diharuskan membayar paket yang disediakan nah seperti ini ya jadi ini salah satu contohnya untuk beginner misalkan ini kita contohkan 9 dolar per bulannya dan untuk professional 19 dolar per bulannya untuk ultimate nya 29 dolar per bulan nah inilah sumber penghasilan teman-teman ya nantinya dimana disini setiap plan atau setiap paket yang disediakan bisa teman-teman atur misalkan salah satu contoh disini untuk paket beginner dengan biaya 9 dolar per bulan atau kurang lebih ya sekitar 100 ribuan lah untuk per bulannya dan secara otomatis berarti teman-teman akan mendapatkan uang dari satu member saja untuk paket ini ya itu sekitar 1 juta 200-an seperti itulah dan itu akan terus ya selama websitenya masih online dan disini kita bisa menerapkan sistem atau fitur-fitur yang dibutuhkan atau diterapkan di setiap paketnya ini contoh misalkan untuk paket yang ini yang awal ya ini misalkan dibatasi 3 post per kategori 20 post, 2 fitur post dan 1 bahasa ini salah satu contohnya dan ini semua fitur-fiturnya bisa diatur ya tidak bisa custom domain artinya tidak bisa menggunakan domain sendiri tidak bisa menggunakan subdomain seperti ini ya misalkan nama sub.nama domain utama.com tidak seperti itu dan tidak juga ada QR builder dan juga tidak ada vcardnya galeri ada custom page dan advertisement ya seperti itu ya jadi mereka akan mendapatkan fitur-fitur seperti ini dengan biaya sekian dan ketika mereka upgrade atau memilih paket yang profesional maka mereka akan mendapatkan lebih fiturnya yang diantaranya bisa menggunakan subdomain ya tapi masih tidak bisa menggunakan custom domain jadi mereka kalau ini hanya bisa misalkan seperti ini nama domain.com slash pilihan mereka namanya kalau ini bisa sub atau nama domain pilihan mereka dot nama domain utama dot com seperti itu ya jadi itu bedanya nah untuk paket yang terakhir misalkan ini ya 29 per US ya 29 US per bulan maka ini bisa 10 post kategori 100 post dan 5 fitur dan seterusnya dan juga bisa custom domain dan semua fitur ini aktif ya nah ini bisa mereka bisa mencoba dulu dari paket trialnya ya sebelum membayar seperti itu jadi mereka bisa coba dulu nah ini salah satu contoh teman-teman lihat ya ini ini contoh ya misalkan ini salah satu member kita misalkan nah maka mereka ini untuk paket ini untuk paket A ya nah jadi domainnya menggunakan domain utama dan tampilannya seperti ini dan tentu saja untuk tampilan bisa dipilih ya ini cukup canggih ya jadi teman-teman bisa membuat bisnis sendiri ya dengan sistem seperti ini ini sangat luar biasa ya menurut saya jadi teman-teman bisa dijadikan ini sebagai bisnis baik kita kembali ya nah itu salah satu contohnya ya teman-teman baik kita coba ya kita coba dan ini juga sudah disediakan listing ya artinya mereka yang sudah bergabung bisa ada disini ya dan ini keuntungan buat buat mereka ya untuk bisa lebih dikenal lagi di internet seperti itu baik kita coba aja masuk ya nah ini kita contoh masuk ya kita contoh masuk nah ini sebagai member disini member bisa ngedit ya edit edit profile bisa membuat menu basic settingnya disini ya termasuk tema yang dipilih nah ini pilihan temanya jadi mereka bisa memilih tema mana yang akan dibunakan ya seperti itu dan juga bisa merubah logonya seperti ini ya disesuaikan dengan pilihan mereka jadi mereka sangat mudah sekali dan ini akan otomatis dibuat oleh sistem jadi seperti itu ya teman-teman baik itu salah satu contoh ya contoh saja ini ya jadi teman-teman untuk lebih ininya bisa nanti teman-teman bisa tanya-tanya langsung ya dan untuk domainnya juga disini ada custom domain kalau mereka memilih yang apa yang paket yang premium mereka bisa membuat domain domain sendiri jadi bukan di subdomain lagi tapi sebagai contoh jadi mereka bisa mempunyai domain sendiri seperti ini ya nah baik sorry agak relet baik ini ya nah jadi mereka punya domain sendiri tanpa harus membayar hosting lagi teman-teman jadi mereka bisa membuat sendiri berkreasi sendiri seperti itu ya dan untuk tema-temanya juga cukup canggih ya cukup bagus untuk digunakan untuk berbisnis baik seperti itu teman-teman ya jadi disini kita logot dulu ya nah ini sekilas saja ya untuk untuk tampilannya dan kita akan masuk dulu ke admin oh mohon maaf kita masuk dulu ke admin nah disini admin bisa mengatur ya disini admin ya teman-teman jadi bisa mengatur package nya nah disini package bisa diatur fitur-fiturnya juga bisa bisa diatur apa saja misalkan custom domain subdomain ya dan seterusnya tinggal update ini package yang sudah dibuat dan ini bisa di edit atau juga dikurang bisa ditambah ya tergantung teman-teman dan ini untuk custom domain misalkan ada permintaan custom domain nya bisa disini ya dan teman-teman nanti bisa belajar bagaimana untuk mengurus custom domain berarti ini bisa juga digunakan untuk teman-teman yang berbisnis reseller domain misalkan seperti hanya saya sendiri ya jadi bisa dimanfaatkan untuk apa untuk menjual domain nya nah ini ada connected request ya jadi ini yang sudah terkoneksi seperti tadi yang sudah di apa yang sudah kita buat ya kita lihat contohnya dan ini yang masih pending nah dan seterusnya ya oke kita lihat nah ini untuk subdomain nya yang masih ada all subdomain yang pending nya nah seperti itu teman-teman ya dan disini ada ini untuk pengaturan home page nya yang di depan tadi ya yang di depan bisa diatur disini bisa dirubah bisa ditambah bisa dikurang untuk kalimat-kalimat di depannya jadi teman-teman bisa membuat kalimat yang menarik ya semenarik mungkin sehingga banyak yang mau bergabung dan disini juga ada announcement pop-up yang tadi ya ketika kita buka ada tampilan banner menghalangi nah ini bisa ditambah atau dikurang atau bahkan dihilangkan nah ini untuk payment gateway nya nah ini untuk online gateway nya jadi mau diaktifkan atau tidak kalau tidak diaktifkan tinggal diaktif seperti ini ya baik untuk payment nya lagi kita lihat payment nya ada juga untuk offline ya nah ini offline offline gateway seperti halnya melalui bank teman-teman bisa setting ya disini untuk footer juga bisa dirubah disini nah baik teman-teman ini bisnis yang cukup mudah untuk dijalankan jadi untuk teman-teman yang tertarik berbisnis seperti ini teman-teman bisa membuat website seperti ini jadi sistem kerjanya adalah kita menyediakan website untuk mereka yang ingin membuat website secara otomatis jadi mereka dengan mudahnya akan membuat website baik itu di subdomain berarti mereka tidak perlu membeli domain sendiri cukup dengan menggunakan subdomain misalkan nama domain teman-teman itu adalah shop.co.id seperti itu nah mereka bisa misalkan blog shop.shop.co.id seperti itu nah jadi mereka tidak perlu membeli domain lagi atau juga mereka bisa membeli domain sendiri nah seperti itu sistem kerjanya baik teman-teman untuk teman-teman yang tertarik membuat website seperti ini teman-teman bisa order paket siap pakai ya teman-teman akan mendapatkan pokoknya terima online lah untuk paket siap pakainya teman-teman akan mendapatkan shortcut berlisensi resmi dan juga domain hosting dan tentu saja teman-teman akan mendapatkan tutorial dari kami bagaimana untuk settingan awal misalkan untuk apa untuk cara mengelolanya dan lain sebagainya pokoknya teman-teman bebaslah konsultasi melalui WA nah itulah teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini di video kali ini semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi untuk membangun bisnis teman-teman sampai jumpa di lain video dan jangan lupa untuk subscribe channelnya agar kami juga lebih bersemangat dan teman-teman juga akan mendapatkan informasi bermanfaat khususnya yang berhubungan dengan website sampai jumpa di lain video mohon maaf atas segala kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati